assalamualaikum lor ketemu lagi di channel larmau memet ya channel tukang nasi goreng lor karena di warung saya dia jualannya nasi goreng mie goreng cap jai dan bakso ya maka isinya videonya ya mengikut seputar itu aja ya jadi untuk temen-temen yang nonton dan yang baru gabung jangan bosen ya nah di video kali ini lor larmau memet mau bikin nasi goreng tapi telurnya didadar kelihatannya semudah ya lah apa ini tapi nanti kalau salah itu jadi nasi lengket lor ya kan nasi digoreng dulu atau telur digoreng dulu nah biar enggak salah dan cara yang benar ya masak nasi goreng lengket dan telurnya didadar tonton terus lor videonya sampai dengan selesai nah ini habis masak ya tadi saya bersihin dulu wajannya kita tuang minyak secukupnya nah yang pertama-tama kita dadar telurnya dulu jangan kita goreng telurnya dulu kita dadar telurnya dulu supaya apa nanti wajan itu setelah goreng goreng telur wajan itu tidak lengket lor karena udah kena minyak ya itu yang pertama nah yang keduanya sisa minyaknya habis goreng telur ini nanti buat goreng nasi jadi ada dua ya keuntungannya itu jadi nggak mau batir minyak nah nah ini kita goreng dulu telurnya kan masih ada sisa minyaknya tuh nanti buat ngoreng nasinya dan bagusnya kalau abis ngoreng telur kayak gini wajan itu tidak lengket loh coba kalau teman-teman goreng nasinya dulu kemungkinan besar lengket nasinya itu ini nasi gorengnya pakai sayur ini lormomet pakai kol dan sawi joe kita tambahkan nih kecap ikan saya pakai cap joha ini saus tiram satu sendok makan biasa garam sama penyedap ini kayak nggak suka nggak usah bisa diganti gula ya dan yang terakhir kita tambahkan sambal tergantung selera lor nah ini bumbunya sangat mudah sekali ini udah wangi banget ini nah ini untuk ukuran nasinya satu porsi ya lor ya kita usahin dulu sampai matang ya nah ini terakhir kita tambahkan kecap manis secukupnya ya baru kita masak lagi sampai benar-benar matang nasi gorengnya dan kecap menanggung dan kecap manis secukupnya ya nah ini nasinya udah kelihatan ngebul ya lho itu tandanya nasi goreng sudah matang dengan tanaknya udah matang sempurna ya itu tandanya wajan itu udah ngebul begini ini udah matangnya sudah tanak ini siap kita pindahkan ke tempatnya lho nah ini nasi gorengnya lho sudah siap ya oke lho cukup senyian ya video kali ini salam dari wong solo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol abone ol abone ol